Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua ketemu lagi bareng saya masih di channelnya dadi 25 official Oke teman-teman dalam kesempatan kali ini seperti biasa saya bakalan ngajakin kalian lagi buat keliling-keliling lagi masih di kota balik beban tentunya untuk melihat-lihat ada apa lagi masih di kota balik kebruh tep lilit liledahnya cuy Oke pokoknya saya mau ngajakin kalian jalan-jalan keliling balik beban dan ke dalam kesempatan kali ini di siang hari ini pada hari Sabtu tanggal 26 September 2021 cuy Oke untuk riding kali ini saya bakalan ngajakin kalian untuk riding kuliner ya hehehe jadi saya akan membeli sebuah makanan yang ya khas di balik kepan namanya ya kalau ini namanya namanya kalau namanya di hasil di balik kepan cuma kalau di berbagai daerah pasti ada cuma pb cuma beda namanya doang dan kali ini saya akan membeli pentol cuy atau kalau di bahasa balik kepan itu adalah apa sih salome cuy hehehe kalau di Jawa siomai gitu ya Hai ada yang nanya pentol kalau di balik kepan salome cuy jadi akan saya membeli salome salome yang viral juga di balik kepan cuy jadi salome ini Hai bapaknya ini yang jualan ini pakai ini cuy pakai formalin cuy ya ini pokoknya salome nya viral banget walaupun pakai formalin tapi laris cuy banyak yang beli cuy Hai coba deh nanti kalian lihat deh kebaya apa ya sebelumnya kayak saya ucapin terima kasih banyak buat temen-temen yang udah ngeklik video ini yang udah nonton video ini cuy mudah-mudahan kalian semua sehat selalu selalu dalam lindungan Allah dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya amin amin ya rabbal alamin Oke cuy pokoknya salome ini ya yang mau saya beli ini walaupun dia itu pakai formalin tapi enak sih ya dan yang beli tuh selalu ngantri cuy ini nggak tahu saya masih ada apa enggak ya mudah-mudahan sih ada cuy soalnya ini udah siang biasanya saya kalau beli itu sekitar jam-jam sebelasan dan 12 ini udah setengah dua kayaknya udah mau jam 2 mudah-mudahan sih masih ada cuy ya yang nanti kalian lihatlah seperti apa ya Oke langsung saja kesana cuy ini dia mas salome 10.000 pedas 5.000 nya sedang 5.000 lagi pentolnya aja bapaknya jualan sampai jam berapa mas wah saya terlambat ini padahal lagi bikin vlog tapi nggak apa-apa lah ini kan rame banget nih salome ini pakai formalin ya hahaha iya itu jadi ini inilah salome yang pakai formalin dibalik kapan cuy iya eh kebanyakan cuy iya dah itu formalinnya tadi ya wah itu ngeri mematikan mati tuh pedes banget oke tuh jadi bungkus juga bisa makan disini juga bisa tuh pada makan disini terlambat kalau pak denya yang jualan tuh jahil orangnya ya pembeli-pembeli itu dikerjain oke nah itu formalinnya itu yang sangat ya sering di prank sama pak denya itu laris banget cuy ini aja dua ronde kedua pak denya udah pulang habis ya sip tuh jadi disini tuh selalu rame cuy gak pernah sepi balik kalau udah pak denya yang jualan makasih ya oke oke cuy oke cuy jadi itulah itu salome yang pakai formalin cuy jadi maksudnya formalin itu apa namanya sambalnya itu gila pedes banget tuh kadang tuh ini enggak beruntung kita itu yang jualan anaknya cuy kalau yang biasanya yang jualan bapaknya pak denya itu jahil banget ya oke cuy oke cuy jadi diadu dulu ya jadi itu nama kenapa namanya formalin kalau yang pakai formalin karena sambalnya itu persoal jadi pak denya itu kadang kalau jualin tuh gini ini tadi enggak ini kita kok saya kurang beruntung nih enggak ketemu sama pak denya bapaknya yang jualan jadi kalau jualan tuh kan kalau kan udah bisa membeli 10 ribu nih ditanyain pakai formalin enggak maksudnya pakai sambal enggak terus pakai oli enggak pakai oli bekas enggak oli bekas tuh maksudnya kecap cuy gitu-gitu jadi terkenal banget pakai formalin enggak makanya pakai jadi pembelinya tuh ya udah ngikut aja gitu pakai formalin pakai formalinnya dikit aja ya gitu terus tuh sering banget di prank sama pak denya kadang tuh mau dikasih banyak eh jangan-jangan gitu padahal enggak juga segitu gitu tapi emang sambalnya enak cuy sambalnya tuh enak dan pedes cuy salomenya itu makanya banyak banget yang beli nah tadi ini anaknya kalau anaknya tuh enggak 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 kurang ini apa enggak kayak pak denya kalau pak denya bapaknya itu kan itu kan anaknya yang jualan kalau bapaknya tuh jahil banget cuy pembeli tuh dikesering banget dikerjain gitu jahil banget nanti lu mungkin lain kali ya cuy ya tapi itu salome itu namanya kan salome salome itu terkenal banget cuy di Bali Gapan itu dulu jualan pak denya dulu itu jualan tuh pakai ini ya pak pakai globak didorong pakai rombong gitu sekarang udah pakai motor dulu pak denya tuh pakai caping kuning gitu pakai pakai caping gitu tutup kepalanya tuh pakai caping makanya namanya salome caping kuning gitu orang-orang namanya dari zaman dulu jualan udah udah lama banget gitu sampai sekarang sekarang udah pakai motor sih udah enggak pakai caping nah jadi kalau pagi jam mungkin jam 10 atau jam 11 tuh biasanya bapaknya tuh jualan mulainya jam 10an jam 9 jam 10 kalau enggak jam 11an lah pokoknya sekitar jam-jam itu kadang-kadang jam 10 kadang 11 nah ini udah habis padanya setengah 2 udah habis dia jualan cepet banget ya soalnya laris banget sih kalau padanya yang jualan itu lucu seolah orangnya nanti nah habis itu baru gantiin anaknya anaknya yang gantiin itu yang tadi yang tadi kita beliin tuh anaknya mukanya ya hampir mirip kayak gitu tapi kalau bapaknya tuh lucu orangnya lucu banget pembeli tuh dikerjain jahil banget oke cuy mungkin segitu dulu video kali ini ya gak beruntung gak ketemu sama bapaknya udah kesiangan udah habis aduh ini masih masih beruntung sih ketemu sama anaknya jadi kalau rasanya sama aja saluminya kan bikinannya satu orang satu orang kan bapak sama anak aja satu aja sama satu produksi gitu kan cuma yang bikin beda tuh lucunya kalau itu jahil oke cuy segitu dulu video kali ini ya nah mungkin lain kali kita kesitu lagi kalau pas ada pak denya ini pasti gak ketemu pak denya gak beruntung oke terima kasih cukup sekian dulu video kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai selamat menikmati 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 selamat menikmati